Kita beralih ke informasi lain, Popirsa seorang ibu melahirkan bayi kembar tiga tanpa melalui bantuan tim medis. Proses persalingan pun berlangsung di dalam sebuah minibus dalam perjalanan menuju rumah sakit di Celegon, Bantan. Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri Azri Prihatma dengan Bumbun Muafia, warga kampung Cibaga, desa Mangun Rejak, kejambatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Bantan. Pasalnya, sang istri Bumbun telah melahirkan bayi kembar tiga sekaligus dalam waktu bersamaan yang hanya berselang beberapa menit saja. Dan yang lebih mengejutkan, proses kelahiran ini berlangsung tanpa bantuan dari pihak medis, karena ketiga bayi mungil ini lahir di dalam mobil saat perjalanan menuju rumah sakit di Celegon, Bantan. Ketiga bayi perempuan ini lahir secara normal dengan jarak beberapa menit. Selang lima menitnya lagi, ini yang kedua lahir. Masih terus jalan, belum tahu kalau kembar tiga, sudah lega, tapi masih ngajak ngeden, dikira hari-hari. Gak tanya kepala bayi lagi. Kan waktu ISG sampai 4 dimensi juga cuma dua. Pas lahir tiga, kaget aja. Sebagai ungkapan syukur, tiga bayi kembar berjenis kelamin perempuan ini, kemudian diberi nama belakang sesuai dengan nama kendaraan yang menjadi tempat lahirnya. Pasangan Azri dan Mumun memberi nama ketiga bayi mungilnya masing-masing, Nazrina Kaula, Nazrina Hauna, dan Nazrina Kaira. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Aidius melaporkan.